Halo, selamat sore Mas Erwin. Sore. Oke, mungkin kita mulai aja langsung ya Mas ya, untuk acara bisik sore hari ini. Oke, baik. Oke, kita buka aja. Saya buka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga untuk Mas Erwin. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri bisik disertifikasiku pada sore hari ini. Oke, Mas Erwin, apa kabarnya nih Mas Erwin, kalau boleh tahu nih? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Mbak, gimana, Bapak? Sehat? Sehat-sehat, Mas Erwin. Gimana nih di masa pandemi begini? Omikron ini gimana Mas Erwin? Sempat kenal lagi atau gimana nih? Kan lagi rentan banget nih. Alhamdulillah belum pernah pernah sih selama pandemi ini. Oke, baik. Oh ya, sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nailul Afifah dari timsertifikasiku.com yang akan menjadi host pada sore hari ini. Oke. Saya tidak sendirian, ditemani sama Mas Erwin Petas. Eh, benar ya Mas Erwin ya? Mas Erwin Petas gitu ya? Oke. Untuk Mas Erwin ini, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk CV-nya. Nanti akan dilanjutkan perkenalan dari Mas Erwin-nya. Seperti itu. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk CV singkatnya. Mas Erwin ini sebagai spesialis CEO sejak 2010 dan berpengalaman dalam program penerbit Google AdSense, iklan Facebook, dan pengiriman drop juga. Seperti itu. Dan Mas Erwin juga mampu mendominasi hal pencarian Google dalam teks dan gambar. Luar biasa banget nih Mas Erwin. Oke, lanjut. Untuk kegiatan Mas Erwin, Mas Erwin sebagai CEO freelance dan blogger review. Betul ya Mas Erwin ya? Enggak. Sekarang SEO manager itu mungkin profil yang dulu. Oh, profil yang dulu. Oke, baik. Dan ini untuk pengalaman pekerjaan Mas Erwin. Di tahun 2014, Mas Erwin sempat menjadi SEO strategik di tiket.com. Dan di 2016 itu sebagai SEO spesialis di JDID. Dan pernah juga di Yuktai 2018 digital marketingnya Mas Erwin ya. Dan saat ini juga sebagai SEO manager at Pumparan dari tahun 2019. Seperti itu. Oke. Mungkin boleh nih perkenalan terlebih dahulu seperti itu. Dipersilahkan Mas Erwin. Oke. Nama saya Erwin Petas. Saya sekarang jadi SEO manager di Kumparan.com. Apalagi saya menemukan SEO. Udah lebih lama. Di tepatnya saya bayar sih 2012-2010. Terus pernah di tiket.com, JDID, dan sekarang ada di Kumparan.com. Terus pernah di singkat. Oke. Luar biasa banget nih Mas Erwin. Sudah matang banget nih ya pengalaman di dunia digital marketing. Atau di SEO. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja ya Mas. Untuk sesi sharing pada sore hari ini. Ini kan kita akan membahas berani shifting ke karir digital marketing. Gitu ya Mas ya. Ya. Oke. Baik. Mas Erwin nih sebelum kita bahas shifting karir, sebenarnya pekerjaan digital marketing itu ngapain aja sih Mas? Kalau boleh tahu nih. Belajar digital marketing itu ada banyak sih sebenarnya. Kalau saya kan ada bagian SEO. SEO itu ada, digital marketing itu kan ada banyak. ada social media, ada paid ads, social media ada organic sama paid. Terus ada konten, konten bisa konten writer atau konten video. Terus ada SEO, ada email marketing, ada affiliate marketing. banyak sih, banyak sih banyak hal yang terhasil itu. Jadi, digital marketing itu bisa dibagi dua. Jadi yang organik ataupun yang paid. SEO itu organik hitungannya. Tapi untuk membuat kehalaman satu itu perlu uang juga sih. Jadi bisa dibilang yang nggak gratis juga. Jadi di dunia digital marketing itu bisa dibagi dua. Ada yang organik, ada yang paid. Terbayar. Oke. Oke. Baik. Kalau boleh tahu, untuk yang paid itu yang seperti apa nih Mas Erwin? Kalau paid itu bisa kayak Facebook ads, Twitter ads, yang baru ada TikTok ads, ada Google ads. Lagi booming sekali ya Mas Erwin ya untuk TikTok ads-nya itu. Iya, betul. Oke. Baik. Oke. Baik, Mas Erwin. Apakah bisa nih shifting karir ke digital marketing? walaupun tidak ada background di posisi tersebut nih Mas Erwin ini? Jawabannya bisa. Oke. Teman-teman saya itu yang di dunia pertanian, di digital marketing. Ada teman saya pengacara jadi digital marketing. Baru-baru ini saya baru dapat teman pilot jadi digital marketing. Oke, sepertinya menariknya untuk shifting karir ke digital marketing. Karena kan semua sekarang serba digital ya Mas ya? Betul. Jadi semuanya kan serba digital membutuhkan, apalagi dengan pandemi begini kan ya, untuk hal ini jadi kan digital lebih naik. Selama lima tahun trennya digital marketing ini lebih naik. Oke, luar biasa sekali nih. Saya juga agak berminat nih Mas nih untuk terjun ke dunia digital marketing. Boleh banget. Oke. Baik, teman-teman. Jika memang ada pertanyaan, kita bisa sharing juga nih sama Mas Erwin. Bisa dituliskan. Nanti akan dibacakan. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut. Sebenarnya seberapa penting sih Mas Erwin peran posisi digital marketing dalam suatu perusahaan? Seberapa penting nih peran digital marketing? Penting banget. Sangat-sangat penting. Digital marketing sekarang bukan punya untuk yang ini ya. Digital marketing itu bisa dari ke arah brand awareness digital marketing. Bisa ke arah reteng. Jadi menghasilkan digital marketing itu bukan sembarangan. Jadi orang kayak ngeset. Gini deh, mbak juga pasti ngeset bakmi yang enak, makan yang enak aja pasti pakai Google kan. Sekarang itu kan kayak toko roti terdekat atau mbak sebagainya. Jadi ya penting banget digital marketing. Bukan terhadap penting, bukan terhadap leads-nya doang, tapi terhadap brand awareness dan hal lainnya itu penting banget. Bahkan semua kita menyari toko terdekat aja harus pakai ini. Makanya penting banget kita harus pakai Google main bisnis. Kayak saya sekarang nyari toko lampu aja ya. Toko lampu dalam waktu beberapa bulan yang lalu dia pakai di Google toko lampu terdekat. Iya sih, betul banget nih Mas Erin. Kadang saya juga mengalami hal tersebut gitu. Mau beli apa langsung Google aja dulu nih gitu. Kita kan kalau di Google itu kan ada yang belanja terus ada yang gambar gitu kan Mas ya. Kalau misalnya gambar belanja itu kan langsung ngelink nih ke e-commerce lainnya kayak gitu. Luar biasa banget nih Mas Erwin. Mas Erwin ini aku mau nanya untuk peran berarti kan penting banget nih peran digital marketing. Nah, dahulu kan belum ada digital marketing nih Mas Erwin. Nah, dulu kan adanya sales seperti itu. Nah, itu gimana nih Mas Erwin, apakah nantinya sebagai sales itu akan tergantikan nih sama digital marketing gitu? Jawabannya gitu. Sales, sales yang kayak dot-to-dot gitu tidak bakal tergantikan. Tapi sales yang tidak pakai teknologi akan tergantikan dengan sales yang memakai teknologi. peran sales yang itu tradisional ataupun yang lain itu gak bakal tergantikan. Susah. Tapi sales yang yang gak mengikuti zaman itu bakal tergantikan. Karena sekarang itu harus semuanya itu megang ini gitu. Sekarang kayak orang ngomong TikTok. Dulu orang tanda putih benci TikTok. Karena sebenarnya TikTok itu menjadi modal. Bukan cuman buat ngasih leads, buat ngasih penjualan. Tapi kan bisa kayak brand awareness bahkan ini. Banyak loh orang-orang yang mengasih toko-toko kecil, toko-toko kecil. Ini cerita tangan saya pun. Dan saya ngeliatin sendiri. Saya bukan orang sosial tapi saya ngeliatin banget. Dia itu cuma gara-gara TikTok bisa kejual. Kan sekarang kan sepi tokonya. Dia kebetulan toko bangku-bangku sofa gitu pun dicer. Nah, dia itu pakai TikTok. dan akhirnya laku. Jadi memang sebegitu pengaruhnya dalam penjualan untuk digital marketing yang Mas Erwin ya. Karena memang sekarang TikTok shop itu lagi mendominasi banget nih Mas. Betul. Dan katanya si leads-nya itu lebih bagus dari para Facebook. Oke. Kalau Mas Erwin sendiri udah punya pengalaman belum nih misalnya membatukin di TikTok seperti itu. kalau TikTok belum punya sih pengalaman karena saya bukan orang sosmed banget sih kalau untuk TikTok segala macem. Saya lebih ke arah ya organik gitu. Tapi ya kayak bukan maksudnya bukan kerana-kerana. Tapi saya akan mencoba. Oke. untuk informasi tahun ini TikTok itu keindeks sama Google. Wow. Keren banget ya. Google itu tadi tidak mengindeks. Jadi Google itu tidak mengindeks tadinya tidak mengindeks semua sosmed. Dia diindeks tapi dikit. Nah, tahun ini Google mulai mengindeks semua sosial media termasuk TikTok ini. Jadi sekarang itu bisa dibilang punya TikTok harus SEO friendly juga biar mendapatkan engagement yang bagus. Iya, betul banget sih Mas Erwin. Karena memang saya juga mengalami ya dulu TikTok ini buat iseng-iseng aja nih gitu. Tapi ternyata sekarang tuh prospeknya bagus nih. Karena bisa mendapatkan kayak kita dapetin audiens lebih cepat dan apa ya dan bisa bikin TikTok shop juga. Itu kan lumayan banget ya Mas Erwin ya. Oke. Baik, mungkin kita lanjut. ke pertanyaan selanjutnya. Bisa nggak sih Mas orang yang mendalami digital marketing itu hidup tanpa media sosial? Mungkin nggak nih? Orang pengen mendalami. Sorry, sorry. Sorry Mbak, aku putus. Oke. Jadi, mungkin nggak sih Mas orang yang ingin mendalami dunia digital marketing dia hidup tanpa sosial media nih? Kayak gitu. Nggak. Nggak bisa? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Karena semua keren itu ada sosial media. Oke. Jadi, keren-keren hal yang lain. Oke. Baik. Kalau menurut Mas, sosial media marketing yang paling berpengaruh banget di dunia digital marketing itu apa sih Mas? Semua digital marketing, semua sosial media penting yang berpengaruh. tapi yang paling paling mengaruh tetap Mas sekarang itu masih Facebook dan Instagram. TikTok udah mulai. TikTok udah mulai. Data terbaru kan TikTok itu lebih besar kan pengunjungnya dibandingkan Google. Oke. menurut saya sekarang tahun ini bakal TikTok bakal maksimal berjaya sih. Tapi tetap masih Facebook dan Instagram. Sebelum ada TikTok dia masih mendominasi ya Mas ya? Malah Instagram nih yang mendominasi. Sekarang semuanya, kayaknya kalau saya pernah melihat nih Mas Erwin, sekarang brand-brand itu kalau misalnya dia mau mempromosikan produknya dia, itu malah lebih tertarik ke TikTok ya Mas ya? Bahkan properti-properti yang kayak jualan rumah aja sekarang juga ada TikTok. Oke. Karena kan sekarang juga banyak tuh Mas. Karena segmen TikTok semua ya. Segmen TikTok kan semuanya. Betul, betul, betul. Betul. Semuanya main TikTok. Oke. Baik. Kan sekarang juga di TikTok itu banyak yang live streaming gitu nih Mas Erwin. Itu berpengaruh banget nggak sih Mas Erwin dari video terus ke live streaming kayak gitu. Kalau live streaming sih pengaruh sih pengaruh. Tapi nggak begitu pengaruh kesana. Karena kan semua sosial media itu perlu namanya konsistensi. Nggak bisa kita cuma sekali dua kali itu nggak bisa. Jadi setiap hari kita harus ada video terbaru ataupun yang hal yang baru. Jadi konten konsistensi itu harus penting. Konten, komitmen, konsistensi. Itu harus penting banget. Nggak bisa dipisahkan. Jadi tadi pertanyaan kan nggak mungkin nih orang tidak mempunyai sosial media tapi ingin terjun ke digital marketing dan terus sekarang yang lagi mendominasi TikTok juga. Dan kuncinya juga ketika main sosial media itu harus konsisten. Gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Oke. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya kalian ingin terjun ke dunia digital marketing itu harus pastikan terlebih dahulu mempunyai sosial media dan ketika sudah mempunyai konsistensi juga nih seperti itu. Jadi agar diminati banyak audiensnya seperti itu. Oke. Oh boleh nih teman-teman saya ingatkan lagi jika ada yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom chat jadi nanti akan saya bacakan dan akan dibantu jawab sama Mas Erwin-nya seperti itu. Oke. Baik. Apa aja sih Mas Erwin yang harus dipersiapkan dan diuterjun ke dalam dunia digital marketing? Tergantung. Yang dipersiapkan itu beda-beda. Digital marketing itu kan banyak beda. Tapi yang paling yang paling semua digital marketing itu pasti ada namanya analis. Keyword research, analis research itu semua digital marketingnya pasti itu. Nah kita tuh harus kuatkan analisa itu. Social media menganalisa bagaimana produk ini masuk ke dalam segmen mana. Google Ads juga keywordnya keyword mana dan kapan jaminya berapa jadi kuatan analisa kekuatan thinkingnya itu harus ditajemin ketika digital marketing. Memang kita akan ada proses karena kan untuk membuat sebuah kita menjadi tanah putih ekspor kita butuh masalah maksudnya masalah itu adalah oh ini kayak begini ini kayak begini ini masalahnya ini produk solvingnya kayak gini jadi ya analisa itu kuat banyak kita harus bikin konten kita harus analisa konten yang dimauin oleh customer itu kayak gimana kita mau bikin tulisan yang dimauin sama customer kayak gimana kita mau bikin konten di tiktok di facebook mau yang dimauin kayak gimana jadi analisa thinker itu harus benar-benar ditajemin karena kalau enggak itu akan susah ke depannya oke berarti untuk kesimpulannya yang harus dipersiapkan dan dikuasai untuk terjun ke dalam dunia digital marketing itu memang analis jadi kita harus mempunyai skill analis yang luar biasa seperti itu ya mas tapi itu bisa learning by doing gitu enggak sih mas kayak misalnya nih ketika kita terjun dan kita nanti misalnya nih saya mau terjun nih saya belum mempunyai skill untuk analis yang begitu dalam nih seperti mas Erin kan analisnya udah keren banget nih kalau saya misalnya mau terjun ke dunia digital marketing terus analis saya belum terlalu bisa pas saya terjun itu apakah bisa belajar juga nih mas kayak gitu bisa bisa banget jadi apa learning by doing jadi kan ada formulanya kan jadi pas masuk itu pasti jadinya officer belum jadi spesialis jadi officer dulu baru spesialis baru senior lead manager dan help gitu jadi jadi ya kita belajar learning by doing oke jadi untuk teman-teman yang mau terjun ke dunia digital marketing gak perlu khawatir lagi karena memang semua itu bisa karena terbiasa dan bisa belajar sambil berjalan seperti itu ya mas Erwin oke tahun 10 tahun yang lalu saya itu belajar demi itu susah harus pakai translate karena bahasa inggris apa gitu tahun 10 tahun yang lalu karena saya belajar 10 tahun yang lalu usah video susah sekarang mau banyak banget tapi saran dari saya belajarnya pakai yang dari luar aja karena di Indonesia belum betul-betul tajem tapi yang mau tajemin kalian bisa keluar sana jadi ada banyak kok ada forum-forum jadi kalian follow aja tanah putri follow apa siapa yang kalian suka nih misalkan kayak di ini kan ada di SEO gitu jadi follow orangnya belajar-belajar itu banyak banyak banget soal-soal sekarang jadi video belajar ini oh sekarang enak banget kayak saya 10 tahun yang lalu oke jadi sekarang memang lebih mudah ya mas Erwin ketika kita mau belajar yaudah kan ada Instagram ada Telegram gitu jadi ikut masuk grup-grup di Telegram terus nanti bisa follow nih contohnya nanti mas Erwin nih boleh nih dikasih tau Instagramnya nanti kan mas Erwin pastinya sering nih sharing-sharing di Instagramnya mengenai SEO terus mengenai materi yang lainnya kayak gini gitu kalau boleh tau nih mas Erwin Instagram mas Erwin apa nih biar teman-teman juga follow nih nanti nanti saya apa semuanya sih mau Instagram mau Facebook ataupun cari aja Erwin Petas oh nama asli ya mas ya iya karena kayaknya semua siapa di dunia ini Erwin Petas jadi kalian boleh cari aja disitu jadi kalau kalian nanti pada mau nanya-nanya kan saya gak bisa kasih nomor handphone kasih aja ke Instagram saya ya betul banget banget seperti itu oke baik oke mas Erwin suka dan dukanya nih berkarir di dunia digital marketing itu apa sih mas nih kalau misalnya teman-teman yang lain pada mau terjun ke dunia digital marketing oke suka sebenarnya duka suka-dukanya ya pasti target bayar terus perkembangan digital marketing itu cepat kayak sekarang tiba-tiba TikTok harus kita harus mengetikin TikTok terus sebenarnya yang paling susah dalam digital marketing itu adalah budgeting dan budgeting itu tuh kan harus bikin kita tuh harus mengetikin target misalnya kita target segini ya kita harus dapetin segini dapat traffic segini nah itu tuh yang agak susah kita cari terus nyari konten ataupun apa suka-dukanya kita banyak belajar ya belajar banyak teman gitu ya suka-sukanya saya tuh banyak teman-teman saya banyak banget maksudnya dari digital marketing jadi kalau ada yang susah kadang-kadang tuker-tukeran tuh eh gue mau keluar ini oh iya nih gue dipanggil disini tapi gue gak mau gue lagi betah disini loh ini nih kasih ke lu jadi kayak tuker-tukeran informasi saya bahkan teman digital marketing saya udah kayak saudara dulu sebelum saya menikah bisa ngobrol sampai satu pagi apa ngomongin digital marketing luar biasa luar biasa ya mas Erwin ya jadi suka-dukanya pasti ada setiap kerjaan juga kan pasti ada nih mas Erwin ya tergantung gitanya nih kembawanya tuh kayak gimana apakah kita emang benar-benar terjunnya tengah atau memang terjun langsung semuanya nyemplung gitu itu kan kalau udah nyemplung yaudah pastinya udah udah cinta sepenuhnya gitu ya mas ya bahkan gak ada dukanya gitu kalau bisa dibilang seperti itu oke mas Erwin ini kan ya betul-betul mas Erwin kalau saya bisa lihat nih sebagai orang awam nih ya sebagai orang awam itu kan kalau digital marketing itu kan agak lumayan agak step-stepnya ini banyak nih kayak misalnya kita mau ad di Google atau ad di Instagram itu kayak bener-bener harus analis banget gitu ya mas ya oke nah tips dan triknya buat teman-teman yang awam nih mas apa sih biar caranya tuh kayak gak pusing duluan nih ngeliat yang Google analitiknya terus kayak cat-catnya kayak gitu teman-teman saya balik lagi sih ketika kalian mau belajar digital marketing yang paling penting adalah belajar tentang konten konten yang baik atau segala macam kalau masalah analitik anda segala macam itu urusan nanti yang penting kalian bikin dulu konten konsistensi konten konsistensi dan komitmen kalian harus dikuatkan gitu kan nah itu yang harus bikin konten itu banyak bisa bikin dari tulisan bisa bikin dari video dan lain-lain gitu nah saya berkali-kali saya bilang adalah kalian mau level apapun dari level teksi sampai level gede research itu yang paling-paling penting di dalam digital marketing itu research kalau dalam itu kan ada strategi pasar maksudnya kan kita ada yang produk promotion gitu kan nah kalau di itu digital marketing namanya strategi itunya ada kayak begitu tapi itu ya terjun analisanya dari keyword research jadi ya gak usah penting itu kalian belajar aja beli domain itu cuma sekitar 300-400 ribu setahun tapi kalian bisa belajar tentang bikin website SEO-nya gimana nanti kalau kalian ada budgeting bisa Facebook Facebook mulai dari 50 ribu bisa apa segala macam dari Google Ads bisa gitu itu hal kalau kalian mau mas saya gak punya duit barengan sama temen bisa joinan gitu ya mas iya bisa patungan jadi satu website 50 ribu kalian 5 cuma dapat 50 ribu gitu kan misalkan gitu itu sekarang bikin Instagram bikin Facebook Ads gak usah yang aneh-aneh dulu belajar aja terus gitu bikin bikin dari WordPress jadi kalian beli di tempat web penyedia web hosting terus kalian install WordPress bikin website bikin lagi langsung SEO-nya gimana SEM-nya gimana segala macam oke berarti memang yaudah mulai aja dulu nih gak perlu ragu dan gak perlu takut juga nih dengan yang analitik betul yang kayak mas ya oke baik terus mas Erwin nih seberapa worth it kita belajar digital marketing sih seberapa worth it untuk belajar digital marketing di era yang sekarang sangat-sangat worth it worth it sekali Indonesia itu terlambat Indonesia itu terlambat dari negara lain ya mungkin ada plus minus ya tapi plusnya itu kita bisa menyuruh orang luar jadi Indonesia itu masih terlambat jadi tahun 90-an kayak Amazon kayak jiri.com kayak Alibaba itu sudah mulai Indonesia kan baru diberapa tahun baru 5 tahun gak sampai 10 tahun baru 5 tahun kebelakangan ini baru benar-benar jadi masih bisa nih kalian kalau mau ngejar dan for information belum ada kayaknya di kampus jurusan digital marketing setahu saya belum ada bisa aja kalian sekarang ini bakal jadi dosen-dosen bener kan mata kuliah udah ada mata kuliah udah ada tapi jurusannya belum ada di luar negeri Singapura Amerika itu udah ada bahkan negara tetangga Singapura udah ada jadi kesempatan kalian bisa gak cuma jadi gak cuma jadi ini loh jadi praktis itu apalagi yang cewek jarang banget saya nemuin orang digital marketing yang bener-bener cewek itu yang hype luar negeri sana itu udah ada namanya asiawoman.com jadi itu udah banyak jadi kesempatan itu masih terbuka lebar oke tapi saya setuju sih mas untuk di kampus atau di perkuliahan itu belum ada jurusan digital marketing padahal sekarang tuh banyak banget peluang kerjanya mas selawangan kerja yang digital marketing tuh banyak keluar karir banyak banget dalam marketing saya pun saya pun juga lulusan manajemen pemasaran nih jadi tertarik juga tertarik juga nih mengenai digital marketing gitu kayaknya kok saya terlambat nih baru tau baru-baru tau yang kemarin-kemarin seperti itu sih oke jadi sangat worth it oke sangat worth it sekali dan memang untuk peluang karirnya cukup banyak dan ya sekarang udah bisa belajar dimana aja malah sekarang belajar tuh bisa online juga gitu ya mas ya belajar online oke baik mas apa aja sih yang harus dihadapi seorang digital marketing pada era sekarang apa aja nih yang dihadapi digital marketing yang harus dihadapi seorang digital marketing yang dihadapi itu kalian itu ketika nanti kalian itu brand kalian kecil pasti minta mengalahkan raja gitu maksudnya kayak tau kan kayak market market besar ataupun apa itu kan susah nah itu kalian harus bisa manage yang tadi saya bilang bisa manage budget kalian udah manage kredibilitas kalian sendiri nanti tantangannya adalah bagaimana nih gue bagi gue dengan mini book gue bisa mendapatkan hasil maksimum nanti itu tuh tantangan terbesar kalian oke makanya riset riset itu harus kuat oke pandai lah sama sertifikasiku di sertifikasiku di bahag apa itu lagi tentang riset marketing ya betul betul oke berarti balik lagi ya mas Erun ya risetnya lagi ini harus dikatakan mas ya oke mas Erun mungkin aku mau bacain nih teman-teman udah banyak juga yang bertanya di chat oke ada berapa nih yang ngontot saya belum lihat oke oke saya ingin bertanya nih dari Kak Farel Fauzan saya seorang mahasiswa saya ingin bertanya jadi saya mau untuk sebagai digital marketing setelah saya digital marketing itu ikut SEO SEM at social media selain itu ada bisa apalagi nih Kak selain apalagi SEM at social media itu ada apalagi sih kayak gitu ada email marketing CRM dan kalau yang bakal pening menurut saya tahun ini berapa tahun kemudian adalah namanya affiliate marketing dulu saya ngomongin affiliate marketing sekarang itu bakal affiliate marketing kayaknya bakal merana di luar negeri sana udah lama Indonesia kayaknya belum panas kayaknya bakal panas namanya baru beberapa nih mas affiliate itu baru beberapa produk aja nih brand aja yang menggunakan affiliate berarti yang akan happening kembangan nih affiliate nih berarti untuk temen-temen nih yuk gencar yuk bentuk belajar digital marketingnya gitu oke lanjut saya sambil minum boleh pak boleh silahkan boleh oke oke dari Kak Dini Kurniati nih Mas Erwin saya izin bertanya tadi dikatakan bahwa kunci main sosial media itu harus konsisten nah pasti konten yang kita buat itu harus mengikuti mengikuti trend terkini nah cara kita mengetahui trend terkini tersebut gitu gampang sih ya Mas itu gimana trend terkini itu bisa lihat dari tiktok yang lagi viral apa nah ada namanya namanya google trend kalian bisa lihat dari situ sih yang lagi trend itu apa google trend terus dari viral-viral tiktok apa ini dari hashtag-hashtag yang lagi trending di twitter kayak gitu bisa dilihat oke sekarang itu gede loh teman-teman trend itu gede loh contoh kayak dulu nih yang tau gelai yang gelai itu orang bisa sabar ya itu langsung trending itu langsung trending gede kayak gitu sekarang tuh Indonesia tuh kepo dulu lampor di twitter lagi lampor gede naik gitu banyak banyak banget yang lagi naik dan menurut saya tahun ini yang bakal naik adalah industri esport oke oke tapi kalau sport mobile legend pubg dan free fire jadi yang akan happening itu di dunia seperti sport gitu ya mas mobile legend pubg kayak gitu ya mas ya karena sekarang banyak peminatnya sih dari anak-anak pun banyak nih yang main kayak gitu main game itu oke kalau saya lihat juga nih mas apa ya saya perhatikan juga sih kalau untuk yang hype itu lebih cepat di twitter ya memakai hype betul oke tapi kebanyakan sekarang lebih hype di tiktok sih dulu kan kayak yang ternyata hoaxity tiktok udah gak ada lawan ya yang kumpuran ini nipi nih kumpuran ini nipi tengah terbohong kan oke 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 dulu kan apa ya happeningnya itu ya misalnya mau tau yang lagi rame apa nih di twitter aja nih lihat hashtagnya aja nih kalau sekarang udah tiktok nih jagonya nih gitu ya mas ya oke oke saya mau bacain lagi untuk pertanyaan selanjutnya oke mas Erwin ini ada yang tanya dari kak Vivin Halima perbedaan jobdesk digital marketing dengan konten kreator dan konten writer itu apa sih mas konten writer konten writer itu yang yang nulis gitu nah kalau konten kreator itu tergantung dari tiktok dari yang lain gitu nah tapi kalau konten writer itu kan dia nulis nulis artikel gitu tapi kalau ya digital marketing ya overall semua digital marketing itu menyangkup semua gitu konten kreator ya sekarang itu ada kayak tiktok kreator atau segala macem ya itu untuk buat nge-kreator oke berarti digital marketing itu udah mencangkup semua kak Vivin nih dari konten kreator konten writer kayak gitu dan ada email marketing juga kayak gitu kak Vivin nah oke dari kak Abdullah nih mas Erwin selamat sore mas Erwin saya Abdullah Emir saya ingin bertanya bagaimana tren digital marketing di tahun 2002 menurut pengamatan mas Erwin tren digital marketing gue ya tetap sama sih kayak ya tetap tiktok yang bakal paling ke depan instagram itu tetap gak bakal bisa ditinggalin itu gak bakal bisa ditinggalin itu bakal ada seo seo itu juga gak bakal ditinggalin bedanya nih seo tiktok dan sosial media yang lain dengan seo adalah seo itu investasi ya itu gak bisa dikerjain langsung kalau SEM kalian bayar Facebook kalian langsung bayar langsung keluar hasil tapi kalau seo itu kalian investasi jadi bisa baru kita kerjakan sekarang baru 6 bulan baru kelihatan nah dia itu 6 bulan sampai 1 tahun baru kelihatan dia itu investasi seo trennya untuk sekarang itu ya tetap banyak banyak banget kayak sekarang cuman seo turun gak seo itu berkembang sekarang kayak tiktok aja itu diimbang sama google jadi sekarang berkembang berkembang oke berarti sekarang apa ya tadi untuk tren digital marketing di tahun 2002 yang yang akan menjadi happening banget itu tiktok ya mas karena seo dan SEM nya gitu ya mas mas Erwin untuk tantangan nih tadi tantangan yang harus dihadapi soal digital marketing di era marketing ini di era sekarang ini itu dia yang tadi saya bilang tantangan digital marketing sekarang itu adalah bagaimana kalian itu menyiapkan budget minimum untuk mendapatkan hasil makinnya karena digital marketing sekarang itu udah iya kadang kan di jam-jam sekarang kalian harus perang dengan raksasa marketplace yang tinggi-tinggi tapi untuk menyiapkan suatu produk juga digital marketing harus kuat produk kalian itu gak bisa sembarangan produk yang sekarang itu gak bisa di produk kacak-kacak gitu gak bisa kalian harus bikin produk itu dengan bagus banyak hal yang saya yang harus kalian bikin di produk itu bagaimana jadi memang budget minimum untuk mendapatkan penghasilan yang besar gitu ya Mas Eruni dari bawahnya haksil maksimum haksil maksimum oke kalau menurut Mas Eruni gimana nih Mas kalau misalnya produk yang memang belum produk ini belum matang banget tapi dari tapi kayak lebih ke produk belum matang tapi yang digencar seorang digital marketingnya nih Mas kayak lo harus cepet nih dapetin yang banyak kayak gitu itu gimana nih Mas Eruni gantung kalau banyak duit bisa pakai influencer oh betul kalau banyak duit tapi kalau gak banyak kalian bisa manfaatin website kalian itu ada blog artikel jadi kalian bikin artikel-artikel yang mengundang pengunjung ke dalam website kalian jadi bikin artikel-artikel kayak gitu dulu saya sebelum kumparan saya itu bekerja di tempat properti bagi tempat terus gimana saya cara dapetin saya itu dari artikel oke baik dari artikel-artikel dapet pengunjung pengunjungnya bisa didapet jadi kalian harus kesan di dalam digital marketing itu ada namanya retargeting jadi mbak biasa kayak buka buka marketplace tiba-tiba mbak buka sosial media diikutin sama marketplace itu itu namanya retargeting atau mbak ketika-tika ngomong eh gue pengen tas tiba-tiba iklan mbak keluar tas nah itu tuh udah keluar kayak gitu mbak mungkin itu lebih ke kalau saya nih mas kalau saya lebih sering lihat di instagram misalnya saya searching apa nih gitu terus yang di adanya itu muncul terus nih karena data mbak udah kedapet udah didapet jadi iklan itu yang sesuai dengan data mbak bahkan sekarang bukan cuma ini mbak ngomong bakso pun ngomong tas apapun keluar iklannya kayak udah udah bisa ngeliat dari voice udah ngeliat dari voice kayak keren banget nih oke 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 lanjut mas Erwin bagaimana prediksi karir dan tren digital marketing di 2022 nih saya udah bilang tren karir itu sekarang berkembang teman-teman berkembang banget digital marketing itu bukan cuma SEO, SEM ataupun sosmed gitu sekarang berkembang banget kayak tadi ada konten kreator sekarang menjelma konten kreator tiktok itu dimana-mana sekarang udah ada loongannya bahkan termasuk di salah satu kumparan ya gitu itu ada sendiri orang yang ngurusin tiktok gitu gak sembarangan tren konten kreator itu udah bukan buat tiktok ya bisa buat IGS bisa buat reels bisa buat reels itu ada di facebook ada di instagram itu udah ada orang sendiri sekarang berkembang bahkan saya bisa bilang SEO for tiktok udah bakal udah bakal ada karena sekarang SEO itu diindeks sama kita jadi sekarang itu udah mulai berkembang mungkin gak sih mas kalau misalnya tuh dalam satu perusahaan nih ada misalnya nih divisi divisi digital marketing ini ada juga yang konten kreatornya ada yang bagian email marketingnya itu kemungkinan ada juga gak ada dong pasti ada pasti ada ya orang tuh selalu dengerin kalau dirangkat semuanya itu aneh sih banyak loongan yang menangkap loongan semua itu bukan digital marketing ketika kalian ngomongin digital marketing itu bukan ngomongin one person gitu itu tim satu tim digital marketing gue loongan digital marketing digital marketing itu tim gitu oke berarti nih teman-teman banyak banget karir di dunia digital marketing jadi itu kalau misalnya kalian mau shifting karir itu tuh gak perlu khawatir lagi nih tapi Mas Erwin tadi ada yang nanya nih di chat kalau misalnya kita mau shifting karir background sebelumnya itu kita misalnya sebagai guru misalnya guru nah kita mau shifting karir ke digital marketing nah itu kan memperlukan waktu misalnya pengalaman satu tahun atau dua tahun itu sebenarnya berlaku atau memang di ke perusahaan yang tertentu aja sih mas kayak gitu apa gimana nih oh kalau kalau itu enggak ini kalau kalian ngomongnya pengen itu kalian ke agensi namanya jadi officer bukan specialist kalau kalian ke brand udah jadi specialist jadi kalau misalnya tiba-tiba guru mau jadi ini ya sesuaiin aja itu ke agensi aja segala macam tapi kalau mau ini ya harus ada pengalaman kan kita kerja bukan untuk belajar doang gitu kerja bukan untuk belajar berarti bisa sembari belajar autonidak sendiri terus nanti terjun ke misalnya di brand-brand sendiri dulu nih atau ke misalnya ke online shop kita sendiri atau gimana itu kan bisa jadikan pengalaman mas Erwin portfolio itu penting saya sudah bilang beberapa kali kalian itu bisa buat ini saya ngomong lagi bikin website aja udah kalian dapetin suatu keyword di SEO dengan keyword yang pencarian terbanyak karena udah hebat itu portfolio itu bisa dicantumkan banyak yang dapat sertifikat iya banyak yang dapat sertifikat juga ada sertifikat Google ada sertifikat Facebook ada ikut-ikut kursus bisa gitu tapi yang ternama posisi biasa banget digital marketing itu luas banget dan kalau misalnya kalian mau shifting karir nggak perlu ragu lagi dan kata Mas Erwin juga kalian bisa aja bikin bikin web aja terus nanti mendapatkan pencapaian SEO yang paling banyak itu udah bisa jadi portfolio dan kalian bisa shifting karir kayak gitu teman-teman sangat bisa banget sangat bisa banget ya Mas Erwin oke aku mau bacain lagi nih beberapa lagi di chatnya kalau misalnya kalau misalnya untuk digital marketing itu ada bagian yang B2B juga nggak sih Mas kan kalau untuk yang marketing biasa nih yang bukan digital itu kan ada marketing B2B ada B2C kayak gitu itu digital marketing bisa mencakup itu juga nggak bisa lah itu ada target-target bisa pastinya tapi nggak pasti bisa aja oke berarti bisa nih teman-teman jadi kalau misalnya di apa digital marketing itu bisa untuk ke B2B juga seperti itu oke aku mau bacain lagi satu lagi nih oke Mas Erwin dari Kak Sintia nih dari Kak Sintia sore Kak saya mau tanya digital marketing kan memang dasarnya dari sosial media bagaimana cara kita untuk memulai memulai untuk bagaimana cara kita untuk memulai jika kita sendiri bukan termasuk anak aktif sosial media nih Mas yang kayak tadi nih SEO kalau nggak bisa digital marketing kan ada SEO saya nggak aktif sosial media loh ada jadi content writer content editor nggak perlu digital marketing itu belum tentu ke aktif sosial media saya nggak aktif beneran sumpah saya nggak aktif sosial media tapi saya bisa jadi SEO jadi itu kalau misalnya kalian nggak aktif di sosial media juga masih bisa terang aja bisa teman-teman kayak gitu oke banyak loh orang digital marketing itu yang yang nggak aktif sosial media itu banyak banyak-banyak bener banget kan banyak nih teman-teman dari yang tadi nih yang disebutkan dari email marketing mungkin kalau misalnya dia aktif di sosial media bisa jadi content creatornya kalau misalnya teman-teman yang tidak aktif dalam sosial media itu bisa ke SEO-nya atau SEM-nya kayak gitu ya mas ya oke tapi kalau di bukan dunia sih lebih ke digital marketing itu yang paling yang paling dipelajari agak lebih ribet sedikit itu apa nih mas ini SEO-nya SEO-nya ya oke SEO itu gabungan gabungan untuk semua SEO itu semua susah semuanya tapi menurut saya SEO itu agak ribet karena harus ada ngomongin tentang kodingan oke berarti SEO itu yang paling lumayan harus mateng nih belajarnya gitu ya mas ya mateng karena harus ngomongin kodingan semua belajar susah maksudnya SEM tinggal social media apa segala macam ngomongin konten gimana caranya konten bisa bisa menarik itu susah juga saya nggak ngomongin tapi kenapa saya bilang SEO agak sedikit lebih agak ribet karena SEO ngomongin tentang server tentang kodingan saya jadi penasaran nih mas Erwin jadi pengen cepat-cepat belajar juga nih gitu oke ada lagi ini mas Erwin apa aja sih sekalian harus dikuasai jadi kayaknya udah deh ya udah dijawab ya mas ya boleh dijawab lagi mungkin riset riset yang dibuat itu terlebih karena riset riset pasar gitu kan bisa kalau itu kan ada keyword riset riset kompotitor dan hal lain kalian bikin konten saya udah bilang sekali lagi dulu bikin aja website nanti kalian bikin website kalian SEO in kalian SEM in kalian sosial media in nanti gabungan aja temen ya betul banget ya oke jadi yaudah kalian gabungan sama temen nanti kalian sambil learning by doing gitu ya masih bisa belajar SEO SEM nya gitu tapi yang apa ya yang ada SEO ya atau apa nih atau semuanya target target misalnya ini harus mencapai dari kita misalnya kita mau ads ads itu harus mencapai segini terus targetnya segini itu gimana sih mas ada yang dikejar kalau ads itu kan pakai budget makanya saya bilang cara ngontrol budget itu maksudnya semua path ads itu social media ads di tiktok ads dan lain itu susahnya itu budget target itu gede misalkan kalian harus mendapatkan view berapa gimana caranya bisa mendapatkan view berapa itu susah oke mungkin boleh sesuai dengan kalian lanjutkan mas lanjutkan sorry mungkin boleh ya mungkin mungkin ada kalian yang belum tau nih sebenarnya SEO tuh apa sih gitu kayak sedikit aja nih mas SEO SEM sedikit aja gitu kayak sebenarnya apa sih SEO gitu takutnya kita udah panjang lebar ngomong SEO dan SEM nih teman-teman apa nih kayak gitu SEM itu shop engine marketing kalian bayar lama ke Google dengan jumlah berapa jadi kalian bisa di halaman satu dengan cepat yang paling atas itu ada biasanya kalian tulis ada bacaan act atau bacaan iklan itu SEO kalau SEO itu jadi dia mengoptimasi sebuah website di halaman di atas Google di bawah di iklan gitu nah kenapa rubit karena di bawah SEO itu ada namanya sistematisnya itu ada coding ada apa gitu SEO itu pokoknya yang bayar tapi paling atas tapi SEO itu lebih baik oke nah itu teman-teman sharing-sharing lagi sama sertifikasiku maaf oke boleh lagi iya sertifikasiku juga menyediakan pelatihan digital marketing teman-teman tunggu ya waktunya nanti kita akan sharing-sharing juga mengenai pelatihan digital marketing oke terakhir nih mas Erwin untuk do and dance-nya seorang digital marketing itu apa sih do and dance-nya yang gak boleh digital marketing adalah copy mengopi semua orang lain misalkan artikel orang lain di copy gawar kita itu gak boleh terus menjelek-jelekkan sebuah brand itu gak boleh ya pasti Sarah ataupun apa juga gak boleh gak boleh kalau do-nya itu ya lakukan sesuai dengan apa yang menjadi target kalian terus kalian harus update kalian tuh harus cepat update yang gak boleh di digital marketing itu ada satu gak boleh baperan oke gak boleh baperan karena digital marketing itu cepat dan proses untuk cepatnya itu harus kayak begini kadang-kadang bos kalian tuh harus kayak gitu dan kadang emang ya harus target mengembang sakit agak-agak tapi kan ya emang begitu dunia kerja dan gak boleh baperan kalau kalian baperan percaya saya gak bakal kepake dimanapun dan fisik kalian juga harus kuat jadi dunia itu menguatkan fisik di digital marketing itu terbiasa lembur itu lembur itu makanan sehari-hari di digital marketing jadi digital marketing itu udah harus harus oke jadi memang gak boleh baperan nih teman-teman kalau misalnya kita terjun ke dunia digital marketing dan yaudah harus siapin mental yang kuat juga gitu ya mas ya tapi sebenarnya termasuk kerjaan yang agak lumayan santai gak sih mas sorry mana ada santai digital marketing gak ada santai-santai di digital marketing bahkan social media admin pun yang gak bales-bales itu gak santai santai-santai digital marketing itu 24 jam beda sama iklan kalau iklan gitu beres udah selesai misalkan di koran atau digital marketing salah target salah iklan salah gambar salah gitu harus 24 jam kalian harus kuat langsung gitu ya mas ya jadi kita harus sedia 20 pajam nih ya mas ya makanya jangan baperan jangan baperan nih teman-teman kalau misalnya mau terjun ke dunia digital marketing sekali lagi saya ingatin ya jangan baperan karena dunia digital marketing itu kayak begitu emang begitu oke oke tips dari saya tips dari saya adalah salah satunya bikin presentasi yang bagus kalian harus belajar bikin presentasi yang bagus sama kemampuan Excel teman-teman kalian mau kerja dimanapun terutama kalau kalian nanti kalau udah jadi posisi di atas Excel itu sangat-sangat dipenting teman-teman sangat-sangat digunakan untuk mengatur oh iya ini saya harus begini oke oke luar biasa banget nih kemampuan PPT dan kemampuan presentasi dan Excel oke mungkin ada apa ya apa ya kata apa ya pesan-pesan-pesannya gitu mas Erwin untuk yang mau shifting karir nih pesan-pesannya kalau kalian mau belajar benar-benar mau digodok kalian bisa ke agensi tapi harus setiap 24 jam juga seperti ini tapi kalau kalian udah ke agensi kalian biasanya dapat banyak belajar karena kan kalian ngurusin brand lain di suatu brand itu beda-beda kalau kalian tertariknya dengan dunia content writer nulis kalian bisa ke arah media karena nulis-nulis blog atau segala macam jadi kalau kalian mau belajar ya belajar dulu ke tempat yang kecil Jikma pernah berkata cari tempat yang kecil kenapa karena kalian akan belajar jadi orang belajar banyak hal tapi kalau kalian cuma aja di perusahaan besar yang udah komperni besar kalian cuma jadi mesin maksudnya adalah kalian cuma ngikutin doang jadi belajar saya itu lebih suka startup saya itu dari kukit.com JDID itu benar-benar dari nol dari nol saya belajar apa kalau kalian mau ngomongin apapun itu adalah portfolio saya sampai ke apapun kenapa karena kalian lihat kalau kalian liatin linknya struktur link struktur konten itu saya yang bikin kalau mau sampai seumur hidup gak bakal diganti itu punya saya luar biasa banget karena belajar dari hal kecil apa ya belajar dari yang kecil terlebih dahulu jadi nanti kita akan menguasai yang besar mas Erwin saya masuk kemana orang-orang tahu saya sudah belum tahu orang-orang tahu oke baik-baik terima kasih mas Erwin kita seru banget sesi sharingnya pada sore hari ini oke mungkin nanti tadi kan udah nih mas Erwin dan sesi sharingnya juga mas Erwin mungkin kan banyak teman-teman yang masih ingin bertanya gitu kan belum terjawab juga nah tadi sih sempat di mas Erwin mau ada feel dikit gak nih untuk share spin mungkin atau untuk social medianya seperti itu oke social media bisa ke sini oke nah teman-teman jika memang ada yang ingin ditanyakan lagi sama mas Erwin boleh banget nih kalian bisa kunjungi di Facebooknya mas Erwin di Instagramnya di LinkedInnya disitu nanti akan ada juga apa ya ilmu-ilmu yang akan mas Erwin sharing dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab juga bisa sharing juga social medianya seperti itu nah mas Erwin oke baik terima kasih mas Erwin kita udah di penghujung acara terima kasih banyak atas ilmu dan pengalaman yang udah di sharing ke teman-teman sertifikasiku dan termasuk saya juga mungkin kalau misalnya mas Erwin ada aktivitas yang akan dilanjutkan kembali itu boleh nih mas Erwin dilanjutkan kembali aktivitasnya karena mungkin ada beberapa informasi yang saya akan sampaikan tapi kalau misalnya mas Erwin mau tetap stay di sini juga boleh seperti itu seperti itu lama atau gak enggak sih sebentar doang sih mas Erwin paling cuman menginformasikan ke teman-teman tadi kan kita udah banyak ngomongin tentang digital marketing seperti itu dan saya juga akan menginformasikan mengenai pelatihan digital marketing yang akan dilaksanakan di sertifikasiku saya Ijit share screen saya bisa pamitmen saya juga boleh mas Erwin seperti itu oke saya maaf harus ada sesuatu yang harus kerjakan kayak gitu terima kasih banyak untuk semuanya waktunya eh mohon maaf buat mbaknya dan buat yang lain kalau ada salah-salah kata saya minta maaf banget dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mas Erwin selamat sore teman-teman yang masih stay di acara bisikal ini jadi aku mau informasikan mengenai pelatihan digital marketing yang akan running di tanggal 16 Maret seperti itu oke disini ada digital marketing certification yang memang disini silabus digital marketing itu akan ada 12 12 silabus nah disini saya akan bacakan ada fundamental digital marketing search engine optimization google my business content creation content creation trending page social media marketing dan ada juga konten strategi dan copywriting search engine marketing SEM yang tadi sempat dibahas juga sama mas Erwin ada juga search engine optimization atau SEO dan teman-teman juga bisa belajar mengenai social media marketing sorry ketinggalan oke nah disini kalau misalnya kalian mengikuti pelatihan di sertifikasi akan mempelajari 12 silabus sorry 10 silabus ya teman-teman yang tadi saya sempat bacakan dan disini juga teman-teman akan ada mentor digital marketing ada Kak Aditya Ramadhan sebagai lecturer digital marketing Kak Cepga sebagai social media lead di Lemony dan Kak Vicky di Lazada Indonesia Kak Arief juga nanti akan ketemu Kak Arief juga yang sekarang menjadi head of SEO digital marketing di Aksi Cepat Tanggap dan ada Kak Nana juga seperti itu oke lanjut nah ketika teman-teman mengikuti pelatihan digital marketing di sertifikasi teman-teman akan mendapatkan fasilitas pelatihan seperti pelatihan daring selama 2 bulan pengajar profesional dan yang berpengalaman terus nanti ada juga materi lebih lengkap dan relevan dengan industri modul pembelajaran praktek dan konsultasi lunch atau dinner jika memang akan dilaksanakan offline training ya teman-teman akan mendapatkan lunch atau dinner oke lanjut ada rekaman pelatihan juga sertifikasi pelatihan uji kompetensi sertifikasi digital marketing dan ada juga uji kompetensi sertifikasi digital marketing dan juga sertifikat BNSP ketika kalian sudah melaksanakan pelatihannya dan kalian akan dan kalian dinyatakan kompeten kalian akan mendapatkan sertifikat BNSP dan pastinya itu bisa berlangsung selama 3 tahun berlaku selama 3 tahun kayak gitu teman-teman nah terus ada juga nanti akan akan ada juga gratis mengulang kembali kelas pembelajarannya seperti itu nah ini dia untuk harganya kita ada di harga 6 juta 900 karena saat ini kita lagi ada flash sale 75% kalian akan mendapatkan potongan 300 ribu dan ketika kalian menghubungi admin halus sertifikasiku di 0856 5742 0418 kalian akan mendapatkan potongan potongan sampai dengan 1 juta jadi 1 juta ditambah 300 ini teman-teman lumayan banget kan kalau misalnya kalian mengikuti pelatihan digital marketing di sertifikasiku dan pastinya teman-teman akan belajar mengenai banyak banget dan yang tadi sempat diisi juga sama mas Erwin seperti itu teman-teman dan disini juga untuk metode pembayarannya kalian gak perlu khawatir karena bukan hanya cash aja disini ada sertifikasiku BTS danacita edupan kalian bisa pilih juga pembayaran 6 atau 12 bulan jadi bisa nanti kalau misalnya kalian penasaran untuk perbulan biaya berapa admin halus sertifikasiku seperti itu nah oh iya satu lagi nih teman-teman saya mau informasikan untuk acara selanjutnya itu akan ada serbuh night class free jadi disini teman-teman akan belajar di buru perusahaan karena ahli desain grafis dan ada juga akan ditemani sama Kak Diptanta graphic design dari kumparan seperti itu teman-teman nah ini acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret sampai tanggal 23 seperti itu karena kalau untuk diserbu night class free ini kalian akan belajar banyak banget mengenai graphic design kalian dan akan praktek langsung dengan dengan apa ya dengan ahlinya seperti itu karena Kak Diptanta ini sebagai graphic designer juga di kumparan nah tunggu apa lagi kalian bisa langsung daftar di untuk pelatihannya kalian bisa daftar di website atau bisa langsung konfirmasi ke admin yang tadi saya sudah sebutkan dan untuk daftar serbu night classnya ini kalian bisa langsung ke bit.ly tersebut ya teman-teman nanti akan di share juga sih di email ataupun akan di share di instagram seperti itu nah teman-teman kita sudah di penghubung acara terima kasih banyak teman-teman yang sudah menemani saya sampai selesai semoga apa yang disampaikan oleh Mas Erwin dan tadi yang sudah di pengalaman-pengalaman sudah disampaikan juga itu bermanfaat untuk kita semua ya teman-temannya oke saya undur pamit diri terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan selamat sore terima kasih selamat menikmati